Halo semuanya, aku Sis Trooper dan selamat datang kembali ke channelku Hari ini kita ada speed build lagi Bukan speed build sih, lebih tepatnya speed furnace Aku selalu suka lupa gitu, ini tuh speed furnace bukan speed build Karena aku udah nge-build rumahnya Kalau kalian suka rumahnya gitu, dan kalian mau download rumahnya itu udah bisa di-download di galeriku Buat yang punya ID origin, kalian bisa langsung download di galeriku ID galeri, gak di galeri ID origin ku Itu udah aku tulis di deskripsi, Sims Trooper Sims Troopers, pake S belakangnya, soalnya aku tuh mau bikin Sims Trooper Gak ada, aku kesel banget Aku gak tau siapa yang pake Sims Trooper gitu Tapi aku mau menulis Sims Trooper tuh gak bisa Jadi aku harus tambahin S di belakangnya, Sims Troopers Jadi kalian bisa download ke situ Sebenernya rumah yang unfurnished Jadi ini kan sebenernya gini Ini kan rumahnya sebenernya aku Waktu itu aku record untuk latihan build gitu kan Jadi kalian tau kan aku sempet bikin building-building tutorial Sebenernya sih bukan building tutorial ya guys Karena kalo kalian tau aku gak jago-jago banget juga nge-build gitu kan Sebenernya ya nge-build ya gitu-gitu aja aku gitu kan Dan lebih ke Lebih ke berbagi informasi atau berbagi pengetahuan yang aku tau aja gitu ke kalian gitu kan Yang jago Yang jago dari Lebih dari aku gitu Maksudnya yang lah kayak jago aja gitu Maksudnya yang lebih jago dari Maksudnya yang jago itu banyak guys gitu Sebenernya aku gak dan Tapi aku suka ngebagi Pengetahuan dan informasi yang aku tau ke kalian gitu kan Siapa tau kalian membutuhkan Atau ada yang suka nge-build juga gitu kan Tapi suka terintimidasi Atau suka ngeliat Kenal sih build mode fitur-fiturnya menyeramkan gitu Gak ngerti Ini tuh mau dipake buat apa Ini fungsinya apa gitu kan Dan ini bisa buat apa aja gitu Nah itu aku mau kasih informasi itu ke kalian gitu kan Terutama karena Sebenernya belum banyak building tutorial The Sims 4 Yang berbahasa Indonesia gitu ya Di Youtube Jadi aku mikir Why not start one gitu Aku gak tau sih mungkin ada yang udah pernah Mungkin ada yang udah pernah bikin kali ya Aku gak tau Anyway ya Aku berusaha gitu kan Untuk ngebantu Karena Kadang-kadang aku suka bingung juga gitu kan Nyari tutorial gitu Terus kesel gak ada yang bahasa Indonesia Aku mau ini bisa mempermudah kalian juga untuk nge-build Jadi kalian juga mungkin Jadi lebih suka nge-build lah gitu Aku ngomong apa sih Kenapa sih aku suka ngomong gak jelas Gini aku ngata maafkan juga Anyway Pas aku bikin rumah ini Nah rumah ini itu lanjutan dari building tutorial ku Berbagi informasi tentang nge-build gitu Dan Pas aku upload ke galeri Itu Banyak yang download gitu guys Aku gak nyangka gitu Bener-bener sebenernya gak nyangka banget Karena Ini rumah aku bikin Ngasel sih Enggak gitu ya guys Cuman ini rumah tuh aku bikin bener-bener cepet banget Cepet gitu ya Cepet banget Cepet banget Aku tuh kalo nge-build itu kadang-kadang Kalo di load yang biasa Itu bisa 6-8 jam Kebayang gak sih guys Itu total ya Tapi Tapi aku nge-build tuh gak pernah Bener-bener Sekali nge-build Langsung jadi gitu kan Jadi itu total Berapa jam yang aku Berapa jam yang terpakai Untuk aku nge-build gitu Maksudnya Maaf ya guys Aku tuh gak terlalu Ini deh apa namanya Suka susah Karena aku jarang Sebenernya jarang ngobrol Jarang ngomong sama orang gitu Tapi Karena aku gak terlalu bawel gitu Sebenernya dunia nyata Jadi kadang-kadang Kalo mau ngomong Suka susah gitu Mengungkapkan apa yang ada di pikiran Karena tidak terbiasa Tapi sekarang latihan gitu kan Anyway Aku ngomong apa lagi Aku lupa Oh my god Ya pokoknya Aku gak nyangka gitu Build ini aku bikinnya sederhana Karena memang untuk Aku cari Aku cari model rumah yang simple Dan Nanti aku akan Aku taruh link Di deskripsi Kalo kalian pengen liat speed buildnya Dan kalo kalian belum liat speed buildnya Kalian nonton ya Jangan lupa Nanti akan aku taruh link video Aku nge-build rumah ini Di deskripsi Jadi kalian tau Gimana aku nge-build ini Dan memang tujuannya adalah Waktu itu Aku bikin videonya Supaya kalian bisa ngikutin Cara aku nge-build Kalo misalnya kalian bingung Kalian bisa ngeliat aku gitu kan Dan bener-beneran sih Itu bisa ngebantu Kalo yang malah bikin tambah bingung Ya maafkan gitu kan Aku berusaha Tapi ya mudah-mudahan kalian Ngerasa terbantu lah Dengan itu Terus Aku tuh banyak yang Kayak gak selesai gitu Pas bikin rumah ini Sebenernya Karena member cuman ngikutin Contoh gambar Contoh gambarnya tuh ada di Contoh gambar rumah Yang dipake Untuk nge-build ini Itu ada di video Video build Simple small house ini Dan Kalo kalian misalnya Sekarang baru ngeliat ini Dan pengen nyoba Silahkan kalian download Gambarnya Gambarnya itu aku dapet Dari Pinterest Jadi Aku tuh kalo nge-build suka Biasanya liat-liat di Pinterest Gitu Dan cari yang aku Suka modelnya Terus biasanya Kalo di Pinterest itu ya Aku gak tau sih Kalo di Aku jarang pake Google Gitu untuk cari Model bangunan Model arsitektur Model rumah Yang mau aku pake Buat nge-build di Sims Aku nyarinya di Pinterest Dan itu banyak banget Model-model rumah Yang udah ada Floor plannya Gitu guys Jadi Pas awal-awal aku Baru belajar nge-build Itu kan aku suka bingung ya Misalnya bikin rumah Terus Aku bingung Wah Ruang tamu Dimana Foyer dimana Terus Master bedroom Dimana Kamar mandi Dimana Gudang Dimana Dapur dimana Gitu kan Suka bingung Gitu kan Nentuinnya Kalo mau ngasal sih Ngasal bisa aja Tapi kan Sebenernya Nentuin itu Ada Seminya tersendiri Aku juga gak paham Gitu kan Jadi Lebih baik Aku mikir Waktu nyari aja Rumah yang udah ada Floor plannya Jadi aku gak bingung lagi Ngeletakin Posisi ruangan Itu ada dimana Dan kayak gimana Nah Itu dia yang aku kemarin Sebenernya mau coba Kasih tau juga Di video Building Speed build Simple small house Jadi Disitu Contoh rumah yang aku kasih Itu udah ada floor plannya Jadi akan lebih gampang juga Untuk nge-buildnya Dan Kayak aku bilang tadi Karena udah banyak yang download Kayaknya setelah kali aku buka Origin ku Aku buka galeri Itu aku Dapet notifikasi 1 person 2 person 3 person Has download this house Dan di downloadnya tuh Cepet banget Dalam waktu singkat Dan banyak Gitu guys Jadi Aku gak nyangka Padahal Ya kayak tadi aku bilang lagi guys Ini aku bener-bener Nge-buildnya tuh gak pake Bukan Gak pake Gak pake susah lah Gak pake ribut Gak pake mikir-mikir Gitu kan Bener-bener aku nyontoh aja Dan ternyata banyak yang suka Syukur Gitu lah Bagus lah Gitu kan Terus ternyata Gak lama Ada yang komen juga Bilang Can you please Make a furnace version Of this build Gitu kan If you do I would be very thankful Ya of course lah Gitu aku bikinin Gitu dan Pas aku bikinin Aku sengaja Memang record Gitu Supaya kalian juga Liat Versi furnishnya Kayak gimana Versi unfurnishnya Itu udah aku upload Di galeri Dan udah aku upload Di simfileshare Tapi simfileshare itu Lagi down guys Jadi Aku gak bisa Aku gak bisa upload Ke simfileshare Untuk sampai kapan Sampai mereka selesai Inilah Maintenance Websitenya Mereka Aku gak tau Mereka ganti hosting Atau apa Aku gak tau lah Tapi aku gak bisa upload Dan gak bisa download Teri simfileshare Jadi mungkin sementara Kalau misalnya Memang kalian mau Mungkin nanti akan aku upload Dulu di mediafire Versi furnishnya Jadi kalian bisa download Di sana dulu Akan aku taruh linknya Di deskripsi Terus Apalagi ya Aku juga akan upload Versi furnishnya Ke galeri Jadi kalau yang punya Origin ID Juga bisa nyari IDku Simstupers Dan kalian bisa langsung Download rumahnya Dari situ Pas aku ngebuild ini Pas aku ngevurnish Mungkin ngebuild Gak apa sih Aku suka Belibet banget sih Kalau ngomong Pas aku ngevurnish ini Aku tuh sebenernya Suka bagian ngevurnish juga Guys Aku tuh paling suka Ngedekor Sebenernya Makanya Kalau dalam video Aku ngebuild itu Sebenernya yang paling lama Waktunya Itu adalah Sebenernya paling Makan waktu Itu pas aku ngevurnish Karena aku ngeclutter Gitu kan Walaupun aku Sekarang lagi rehat Supaya aku gak banyak Narok clutter Pernak-perni Kecil-kecil Di mana-mana Gitu kan Tapi gak bisa guys Ini kayak di Kayak misalnya Aku lagi Ngevurnish Ngedekor Kamar anak-anak Gitu ya Misalnya Itu aku pasti kayak Narok foto-foto Karena itu pasti ada Gitu kan Foto-foto Terus narok mainan Narok meja belajar Narok boneka Gitu Terus narok peralatan Segala macam Perintilan kecil-kecil Tempat kotak mainan Gitu Nah itulah Kayak kamar mandi Gitu Aku harus narok Toilet paper Aku harus narok Handuk Disitu Terus narok Handuk yang buat Yang buat ngelap tangan Gitu Atau misalnya Ya pokoknya inilah Segala macam Pernak-perni Kecil-kecil Yang biasanya Aku ngeliat Ada di Ruangan itu Gitu Nah orang Kalo nge-furnish Atau nge-dekor Rumah gitu kan Disini selalu punya referensi Gitu kan Karena aku bukan Desainer Bukan Bukan desain interior Juga My major is not Desain interior I'm actually Majoring in psychology Gitu kan Jadi paper Ini gak nyambung Banget gitu Tapi referensiku Ya aku liat Sehari-hari aja Gak di rumah Atau di rumah temen Atau misalnya Ke Public places Gitu Aku ngeliat Biasanya ini Yang ada di sana Gitu Jadi ini yang aku Tarok-tarok gitu Di The Sims Gitu kan Kadang-kadang orang suka bingung Ngeliat kenapa sih Kok bisa nge-clutter Sampai sebanyak itu Gitu kan Apa aja yang ditarok disitu Aku juga bingung Tapi Ya itu yang aku biasa Liat hari-hari Jadi itu yang aku tarok disitu Walaupun sekarang Aku lagi rehab Beneran aku lagi rehab Jadi aku ngerasanya Di rumah ini Aku gak nge-clutter Gak nyampah Sebanyak yang biasanya Aku nyampah Di rumah-rumahku Di build-buildku Yang sebelumnya gitu Lebih teratur lah Lebih rapi Aku ngeliatnya Ini rumahnya lebih rapi Lebih manis lagi Dan aku yang bikin Rumahnya itu homey Terus disini kayak Keliatannya tuh ada Dua master bedroom guys Tapi sebenernya enggak gitu Jadi yang dibawah Ini aku bikin untuk Keluarga kan Family home Jadi yang diatas itu Sebenernya master bedroomnya Terus ada Kamar anak-anak Kamar anak-anak itu Ada dua Satu kamar cowok di bawah Dan dua kamar di atas Yang lebih girly lah gitu Jadi ini untuk family With three children Maybe gitu Terus Yang dibawah itu Ada kamar juga Dengan king size bed Itu aku taruh disitu Misalnya Karena ini kan family Pasti punya Ada Orang tuanya punya orang tua lagi Jadi misalnya Mereka dapat visit Dari orang tua mereka Kakek neneknya Si anak-anak ini Mereka bisa tidur Di ruangan itu Atau misalnya Itu bisa dijadikan Untuk kayak Apa ya Kamar Kamar tamu lah Kamar untuk tidur tamu Terus kalo nge-build Dan nge-furnace Itu ya Biasanya aku gak tau Ini sebenernya masuk ke part Dari nge-build Atau ke part nge-furnace Tapi aku tuh selalu bingung Dengan wall pattern Sama flooringnya Guys Karena keterbatasan Dari Apa namanya Keterbatasan Keterbatasan item Di The Sims Kadang-kadang kan Suka gak matching gitu loh Dan aku tuh Suka kesel gitu Bingung Nyocok-nyocokin Ini cocoknya Pake wall pattern yang mana Pake flooring yang mana Tadinya sih aku bikinnya Sereba putih Cuman kok kayaknya Too plain gitu loh Makanya akhirnya Aku ganti Jadi lebih berwarna Ada wall pattern Yang warna-warna coklat Dan kayunya gitu kan Biar Biar cocok juga Sama bentuk rumahnya Terus Flooringnya Aku bikin dari kayu-kayu Aku suka rumah kayu-kayu Gitu juga sebenernya Terus aku bikin Kolam renang Aku bikin Barbecue place Di belakang Terus ada Dan ada tempat main basket juga Di samping Terus Apa lagi ya Terus Ada tempat flower arranging Segala macem Jadi kayak ada backyardnya Gitu lah Untuk rumah ini Gitu dan Dan file thoughtsnya Adalah aku cukup suka Dengan Build Dan furnishing Dari Simple small house Kayaknya sih Cukup satisfied Dan Apa namanya Mungkin akan aku pake Aku sebenernya jarang gitu loh Aku pake buildku Di salah satu let's play Gitu Entah kenapa Tapi kayaknya mungkin Aku harus mulai sering-sering Make buildku Di salah satu let's play Mungkin karena Biasanya kalo aku ngebuild itu Gak pernah terlalu memperhitungkan Ini Apa namanya Gak pernah memperhitungkan Ini rumah akan di build Dengan harga berapa Gitu kan Dan Sims yang bisa tinggal disini Itu udah pasti Bukan sim-sims yang Baru mulai starting Gitu Sementara let's playku Sering banget Mulai start to dengan Kayak misalnya wax to riches Itu mulai dari nol Gitu Atau misalnya kayak single father Itu juga harus mulai dari nol Gitu Jadi Keterbatasan dana Mungkin yang bikin Aku jarang pake buildku Di let's playku Gitu Pengen sih sekali-kali Pake salah satu buildku Tinggal di rumah Yang bener-bener aku build Gitu Untuk let's play Dan untuk karakter yang Memang aku mainin Untuk kalian Gitu Maybe someday I don't know when Gitu Anyway Minggu ini Aku tidak inget minggu ini Itu aku gak akan ada Let's play Kecuali black widow Karena single father udah selesai Jadi belum ada let's play lagi Anyway guys Kayaknya udah sampe di akhir video Sebenernya aku belum selesai ngomong Tapi ya sudahlah Sudah sampe di akhir video Aku gak tau ini Kayaknya mungkin kepanjangan Jadi aku mungkin harus Ngekat-ngkat yang aku Omongin sebelumnya But it's okay It's okay Kita akan ngobrol lagi Di speed build berikutnya Karena akan ada speed build lagi Banyak speed build Minggu ini Dan aku ada kejutan Karena aku ngebuild sesuatu Yang besar sama Dita Dan mudah-mudahan Kalian nanti juga mau nonton Dan mau nunggu Stay tuned guys Anyway Thank you guys For watching this video Hope you like the build Be happy And keep on steaming guys Bye 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 Terima kasih telah menonton